Setiap sore hari pukul 17 hingga 21 waktu Indonesia Barat, salah satu anggota kepolisian sektor Wuluhan, Brikpol, Sudiantoro, menjual lontong bumbu dan lontong sayur pedas di perempatan lampu merah di camatan Wuluhan. Usaha yang dirintis sejak dua bulan yang lalu ini sengaja digeluti untuk mempersiapkan kesibukan masa pensiun yang kurang beberapa bulan. Terkait ketekunan dan kesabarannya, berjualan lontong bumbu kacang dan lontong sayur pedas tersebut tak sia-sia karena setiap hari warung milik Brikpol, Sudiantoro mulai ramai dikunjungi konsumen. Bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi pelan dan ketat. Salah satunya adalah Dodi, asal desa Tegalsa di Kecamatan Ambulu. Dodi mengaku sering mampir di lapak lontong sayur pedas milik Brikpol, Sudiantoro karena ketagihan dengan masakan yang lezat tersebut. Selain itu, harganya juga sangat ekonomis, mulai dari harga 5.000 rupiah sampai 8.000 rupiah per porsi, tergantung menu spesial yang dipilihnya. Kecamatan Ambulu Menurut Brikpol, Sudiantoro, usaha yang ia jalani saat ini memang untuk menghadapi masa pensiun yang tak lama lagi ia hadapi. Kegijihan Brikpol, Sudiantoro ini memang patut dicontoh oleh anggota lainnya. Meski menjalani masa pensiun, namun tetap semangat untuk berjuang menghidupi keluarga. Setahunya menjelang pensiun, kita merencanakan untuk pengganti semangat di dinas. Ini sudah berjalan berapa lama Pak Bin? Ya baru, baru Mas, kira-kira hampir 3 minggu. Punya inspirasi jual lontong sayurnya ini Pak? Kenapa saya tidak pakai kuliner yang lain? Sudah, kita mencari yang masyarakat sini, masyarakat puluhan, yang betul-betul seharga, yang mampu lah Mas, untuk dibeli masyarakat. Kita ambil inisiatif lontong Mas, lontong dengan lontong sayur. Lontong sayur? Jartoy Jember 1 TV melaporkan.